Assalamualaikum insanaku Sumenye Hai halo semuanya apa kabar Nah kali ini aku bakal ngajak kalian jalan-jalan ke kota Semarang Kota Semarang itu biasanya juga disebut dengan kota Lumpia ya Selain bakal menikmati kota tua di Semarang ini Kita juga nanti akan eksplor di Lawang Sewo Aku juga bakal ngajak kalian ngikutin keseruanku Di hotel atau di penginapanku Dan nanti saat acaraku di hotel Nah untuk yang belum subscribe mohon dibantu ya Silahkan di subscribe dulu, di komen, like, dan share Oke sebelum menikmati keindahan kota Semarang ini Karena Semarang ini lumayan panas sih menurutku Jangan lupa siapkan sunscreen kalian Biar kulit kalian tetap terlindungi dari sinari UV Biar kalau saat foto video tetap kelihatan glowing gitu ya Iya enggak ya Yuk ikuti perjalanan kita Nah kemarin itu aku nyampe di kota Semarangnya Itu udah tengah malam Kalau enggak salah jam 1 apa jam 2 pagi gitu ya Akhirnya langsung ke hotel Tidur Nah konsep hotelnya ini sebenarnya bukan pure hotel Tapi kayak apartemen gitu ya Dia ada 3 kamar Nah ini masuk langsung ada kitchen ya Bersih Seru sih ngeliatnya Pokoknya kayaknya pengen ngekos disini aja gitu Selain bersih, nyaman gitu ya Yang malum jiwa anak kosku merontah-rontah Kamar mandinya juga luas Nah ini aku ngaca ya Gimana? Cakep enggak aku kelihatan dari kaca? Kalau dari kaca sih biasanya cakep Tapi aku lihat aslinya jelek Ini kamar tidurnya Kamar tidur utama Terus kalau kita ngeliat jendela itu Pemandangannya luar biasa ya Disambut sunset Aduh sunsetnya kecepetan dan nimbulnya Masih pengen tidur soalnya Abis mandi kita langsung beres-beres ya Nyisir-nyisir rambut gitu kan Udah rapi Warna bajuku ngejreng banget ya tapi ya Nah ini karena mau ada acara Jadi aduh ada temanya nih Bajunya gitu Biar enggak telat Kita langsung aja Abis rapi-rapi Check out keluar kamar Karena nanti kita akan ganti hotel ya Setelah selesai acara Ini aku sarapan dulu Sarapannya banyak banget ya Mulai dari telur-teluran gitu ya Nasi goreng Indonesia banget pokoknya Ada sosis Ditutup dengan Jus buah jambu Nah selesai acara Eh sorry Selesai sarapan Kita langsung datang ke tempat acara Karena masih pagi banget ya Karena merasa tidurnya juga kurang Karena kan nyampe hotelnya sekitar jam 2an tuh ya Sampai penginapan Nah akhirnya ya ngopi hitam deh ya Ngilangin ngantuk Ya kan dengerin orang ngomong Speakernya pada memaparkan materi gitu ya Karena ini aku lagi belajar loh sebenernya Terus yaudah sambil makan deh kita Ngopinya pas banget ditemani sama Winko Nah Winko ini aku seneng banget ya Kayaknya ini baru pertama kali deh aku makan Winko Yang seenang ini bener-bener deh Nah kalau ini kan kue-kue yang biasa lah ya Banyak ditemukan di mana aja gitu Tapi tetep ya kita cobain rasanya juga khas Enak Lembut Manis Tapi gak manis-manis banget Ayo jangan ngiler ya Seru ya Belajar Sambil jalan Dikasih makan gitu ya Pokoknya kita harus fokus nih Sambil makan Dengerin materi yang disampaikan Yes akhirnya selesai juga acara materi hari ini Akhirnya aku kembali ke penginapan Tapi ini penginapan yang baru lagi ya Sesuai dengan tempat acara Nah ini aku mau berendam di air panas Karena ngerasa gak enak badan Capek, lelah, letih, lesu gitu ya Setelah perjalanan panjang dari Jakarta Nyampe tengah malam Akhirnya bisa berendam di air hangat Tuh segar banget Karena abis ini langsung acara lagi Nih aku udah siap lagi nih Dengan kostum ala-ala tahun 90an Aku ngelirin juga tuh Tahun 90an itu kayak gimana ya Karena aku masih kecil saat itu Sebenernya cocok-cocokin aja sih Baju yang ada di lemari saat itu Dengan bermodalkan nekat dari Youtube gitu ya Ngeliat 90an itu kayak gimana sih Trend modenya gitu Nah ini unik-unik banget ya Pakaiannya mulai dari yang pakai jeans jinan gitu ya Terus berikutnya Tadi ada yang pakai sarung Kalau ngeliat ya Unik banget sumpah Nah sebenernya ini gala dinner gitu Makan disiapin lagi makanan yang Banyak sekali kue-kuean Dan makanan berat Tapi aku masih belum mau makan Di gala dinner ini kita seru-seruan sih ya Nyanyi-nyanyi Joget-joget bareng Ya ketawa gitu ya Happy-happy lah pokoknya ya Disini kita bener-bener membaur gitu ya Yang tua, yang muda, yang senior, yang junior Nggak ada lagi tuh batasannya Udah pokoknya masing-masing kita menikmati keseruan ini Dan kita lupa dengan capeknya Perjalanan menuju Semarang Gala dinner pun akhirnya selesai Tapi kita nggak mau berhenti disini nih keseruan kita Nah turun dari hall tempat gala dinner diselenggara Nah teman-teman aku ini yang satu rombongan dari Jakarta Ngajak ayo kita fashion show gitu ya Yangnya ala-ala lah ya Meskipun ala-ala fashion show-nya Tapi tetap seru juga loh Nah kita nggak mau berhenti disini keseruan kita Kita belum mau tidur Dan akhirnya kita musah untuk mengeksplore Kota Semarang di malam hari Kita naik ojek online ya Taksi online maksud aku Menuju kota tua Semarang Eh kota lama ya Kalau di Semarangnya di Jakarta baru kota tua Seru Banyak lampu-lampunya Dan kita merasakan vibe yang berbeda disini Banyak bangunan tua gitu ya Terus lampu-lampunya juga sangat mendukung banget sih suasananya Jadi kita merasa berada di beberapa abad sebelumnya mungkin gitu ya Berasa nona dan noni Belanda Apa bedanya nona dan noni? Tapi karena malam hari jadi kita tidak bisa masuk ke dalam gedung-gedung ini Kalau siang katanya itu bisa dimasuki nih gedung-gedungnya gitu ya Akhirnya kita memutuskan untuk berangkat ke pusat kotanya Ke alun-alun ya sekitaran alun-alun kota Semarang Disini kita melihat masjid Baitur Rahman ya Megah sekali masjidnya Dan akhirnya kita memutuskan untuk kembali lagi ke hotel Gak berasa ya udah pagi lagi Nah ini saatnya kita untuk sarapan Setelah sarapan kita akan mengeksplore kembali kota Semarang ya Di siang hari Five-nya tentu akan berbeda dengan five di malam hari By the way aku sarapannya nasi goreng ya Terus ditutup dengan buah-buahan Ini ada asinan salak Asinan gedung-dong yang warna hijau Sama buah semangka Seger banget ya sebagai pencuci mulut Setelah selesai sarapan Kita mulai berangkat menuju bis ya Kita menggunakan bis dan ada pemandunya Pemandunya sebenarnya panitia acara Nah pertama yang mau kita datangi Dan mau kita eksplore itu adalah Kota Lama Semarang Yang tadi malam kita datengin Dengan kondisi gelap gulita Eh tapi gak gelap gulita juga deh Tapi banyak lampu-lampu gitu ya Ternyata kalau di siang hari itu Lebih seru banget gitu ya Kelihatan deh semuanya Ya Allah indah banget Kompleks ini pasti sangat megah pada masanya Cerita sejarahnya pada abad ke-19 sampai abad ke-20 Kota Lama ini sebagai pusat perdagangan Atau kawasan perdagangan Saat ini kita berada di kawasan Jalan Legend Suprapto Kalau diperhatikan di sekitaran Kota Lama ini Banyak sekali kanal-kanal air Ini landscape-nya seperti kota-kota yang ada di Eropa gitu ya Walaupun aku belum pernah ke Eropa Tapi ya kalau dilihat di tayangan televisi di Youtube Ini mirip banget Luas kawasan ini sekitar 31 hektare Dan diberi julukan Little Niederland Ya karena memang didirikan pada eranya VOC Kita lanjut ya explore kota Lama ini Nah kita akan menemukan spot yang sangat ikonik banget ini Belum nyampe ke kota Lama Kalau belum nyampe di tempat ini Ini bangunannya bangunan tua Dan sudah ditumbuhi oleh berbagai tumbuhan ya Dengan akar-akarannya yang sudah menjalar ke dinding-dinding bangunan lama ini Nah aku coba ngintip ke dalam bangunan Ternyata bangunannya itu emang udah kosong Cuma ada dinding-dinding Dan di dalam bangunan lama ini juga Pohon-pohon gede yang udah tumbuh Dengan akar-akar beringin yang menjalar ke sana kemari Sekedar informasi saja untuk mengambil footage atau potongan video ini Butuh effort lebih loh Karena harus mengantri ya Karena memang banyak yang mau foto-foto dan bikin video di tempat tadi Setelah puas berkeliling di sekitaran kota lamanya Semarang Kita akan kembali menuju bis ya Kita akan menuju destinasi berikutnya Itu tadi rombongan aku Karena cuacanya sangat terik dan panas Akhirnya aku kehausan dan berhenti dulu di salah satu minimarket untuk beli air mineral Nah ini kita udah berada di dalam bis Dan bentar lagi kita akan nyampe di Lawang Sewu Ini akan menjadi kali pertamanya aku masuk ke dalam Lawang Sewu Memang beberapa kali aku sudah pernah datang ke Semarang ini Cuman belum pernah menyempatkan diri untuk mampir di Lawang Sewu Belum pernah untuk eksplor Lawang Sewu seperti apa Dan kalau denger ceritanya kan horror banget Sampai dulu itu kalau nggak salah pernah ada film horror ya Tentang Lawang Sewu ini Tiket masuk ke Lawang Sewu ini cukup murah ya Hanya 20 ribu aja Dan aku seneng banget disini Petugasnya ramah-ramah dan membantu banget Ini bener-bener wisata sejarah wisata budaya ya Kita bisa menikmati semua peninggalan yang ada disini Langsung aja kita masuk ke salah satu gedung yang ada di Lawang Sewu ini Dan ternyata memang dia punya selasar yang panjang Berbentuk lorong seperti ini Dan banyak sekali pintu-pintu penghubung antar sekat-sekatnya Jadi ini gedungnya panjang terus banyak sekat Tapi antar sekat itu ada pintu yang satu garis lurus gitu Cocok sih ya kalau dibilang Lawang Sewu atau pintu seribu Ya karena memang pintu-pintu semua ini isinya Selain itu langit-langitnya juga tinggi atau siling ya Kalau istilahnya ya langit-langit itu tinggi banget Mungkin ini asitekturnya menyesuaikan dengan iklim yang ada di Indonesia Kan zaman dulu mungkin belum ada AC kali ya Sebagai pendingin ya biar sirkulasinya bagus Terus kan orang-orang Eropa terbiasa dengan cuaca yang dingin Nah untuk adaptasinya di Indonesia Mungkin mereka menciptakan sistem seperti ini Agar ventilasi udaranya baik sehingga mereka tidak kepanasan Seperti itu mungkin ya Untuk menghilangkan penasaran Kita naik ke lantai 2 Dan ternyata disini juga sama aja gitu ya Konsepnya Lorong yang panjang Terus banyak sekat-sekat ruangan juga Dan tentunya Antar sekat Banyak pintu Dan jendela yang lebar Di lantai 2 kita bisa menuju ke balkon Untuk menikmati Hamparan luas Halaman ya Dan banyak pemandangan lainnya Yang sejuk Walaupun di luar itu udaranya terik banget Cuaca panas Di lantai 2 ini juga Sebenarnya tidak ada furniture apapun Entah memang sudah dikosongkan atau bagaimana Karena gak ada pemandu disini ya Jadi aku gak bisa banyak nanya Terus ya ini uniknya Antar sekat-sekat ini Banyak sekali pintu Tapi tidak ada daun pintunya Entah itu dicopot atau bagaimana Aku juga gak tau ya Karena sekali lagi Tidak ada pemandu saat ini Setelah puas mengeksplore Silawang Sewu Atau bangunan utamanya Nah kita menuju galeri seni Atau pusat oleh-oleh Ini banyak sekali Barang-barang seni disini Mulai dari yang berbahan Dasar kayu Enceng gondok Anyam-anyaman gitu ya Disini semua ada Dengan harga yang sangat bervariasi tentunya Ini disesuaikan aja dengan kebutuhan Dan budget kita ya Nah kita lagi nyoba-nyoba ini Barang-barang seni mana Yang cocok Sesuai Dan lucu-lucu Unyu-unyu gitu ya Untuk menjadikan oleh-oleh Aku lagi nyobain Kopi enceng gondok Gimana keren ya Gue dikaca Dikaca loh ya Kalau jalan-jalan Ke suatu daerah Sempat kalah Untuk membeli Satu atau dua Barang-barang kerajinan Seperti ini Karena ini membantu Perekonomian warga Setempat loh Dan ini barang-barang unik Lainnya Ini ada cangkir-cangkir Atau gelas Yang dari seng Seperti ini ya Ini kayaknya Kesannya jadul banget Udah lupa deh Sekarang di rumahku Masih ada gak sih Ketel-ketel Yang bentuknya seperti ini Nah selain ketel-ketel unik Tadi disini juga ada Berbagai macam Cobek Atau Apa ya Untuk menghaluskan bumbu Ada bumbu dapur ya Berbagai jenis Dari bantuk semuanya Nah ini bentuknya Ukurannya gitu ya Bervariasi sekali Lucu-lucu banget Ada yang ada tutupnya juga Buat sambel Ulekan gitu ya Seru Terus ini ada juga Kipas Harganya juga murah-murah banget nih Mulai dari Rp18.000 Selain buat oleh-oleh Mungkin bisa juga Kalian dijadikan Supernya pernikahan Tapi sayangnya Aku belum mau nikah ya Terus Kita lanjut lagi Untuk nyobain nih Penutup kepala khas Jawa Blankon Salah gak ya Penutup kepala khas Jawa Blankon Ya bener Kayaknya sih Terus lucu banget Sama ini ada Chapting Nah chapting Atau penutup kepala ini Biasanya digunakan oleh Para petani ya Ini anjamannya lucu banget Berwarna-warni Terus luarnya Dilapisi dengan batik Ngomongin batik Disini juga dijual Berbagai jenis batik ya Jenis kainnya Motifnya Mulai dari yang floral Sampai ada yang Fauna mitologi Atau hewan mitologi Ya ini pasti Batik peranakan Nah ini juga ada Ekoprin ya Kayaknya disini Harganya yang paling mahal Yang ekoprin deh Di pelataran Atau di halamannya Nah banyak pemain musik Roncong ya Musiknya banyak tuh Banyak orangnya ya Bukan banyak grup musiknya Grup musiknya cuma ada satu Saat ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih itu tadi sekilas video cinematic ceritanya ya walaupun enggak cakep-cakep banget tapi lumayan lain sama juga lagi belajar sekarang kita udah bersiap untuk kembali ke Jakarta meninggalkan kota Semarang dengan seribu cerita serunya Nah tentu kita nggak mau biasa-biasa aja ya pergi meninggalkan satu tempat gitu ya pasti kita dokumentasikan hal-hal unik nih Nah salah satunya kita bikin mindahin Semarang fashion week kalau sebelumnya kan Jakarta fashion week ya ini kita pindahin Semarang fashion week tuh kita serombongan berjalan berlenggak-lenggok Mbak Pramuraga ya di Jalan Raya sampai di sini dulu pertemuan kita jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu di like dan comment bye bye